Hai, SIDIL TUBER Sains membuat fakta-fakta yang mengejutkan selama berabad-abad, khususnya dalam bidang kesehatan dan obat-obatan, terutama beberapa tahun terakhir ini. Kemajuan teknologi membuat hal yang tidak mungkin menjadi mudah dilakukan. Salah satunya bagian tubuh manusia yang bisa direkayasa oleh para ahli mirip dengan aslinya. Jika dahulu kala, tubuh manusia adalah aset berharga yang tidak dapat diganti karena tidak ada suku cadangnya, sekarang ini semuanya dapat teratasi. Seperti bagian tubuh pengganti hasil karya para ahli yang akan kita bahas kali ini. Bagian tubuh apa saja ke itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Gigi Selain mengganggu proses mengunya makanan dan berbicara, gigi yang tidak lengkap juga bisa mengganggu penampilan. Namun tenang saja guys, masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan gigi palsu. Gigi palsu adalah gigi tiruan yang dapat dilepas-lepas. Gigi prostetik ini biasanya dibuat dari bahan plastik, akrilik, porselen, resin, atau logam yang diproduksi khusus agar sesuai dengan bentuk gusi dan gigi alami pasien. Ada dua tipe gigi palsu, yaitu gigi palsu lengkap dan gigi palsu parsial. Gigi palsu lengkap adalah gigi palsu yang digunakan jika semua gigi kalian hilang. Sedangkan gigi palsu parsial, atau yang kerap disebut gigi palsu satuan, adalah gigi yang bisa kalian gunakan jika hanya kehilangan satu gigi atau lebih. Hidung Jane Herman adalah seorang wanita berusia 52 tahun yang hidup tanpa hidung di wajahnya. Menderita sebuah penyakit yang biasa disebut dengan Gronolomathiosis Y. Junior, sebuah tim medis terpaksa mengaputasi hidung ibu dua anak ini. Hal tersebut membuat Jane memiliki lubang di wajahnya. Malu dan takut dianggap aneh karena keadaannya, membuat Jane mengurung diri di dalam rumah selama 3 tahun. Hingga pada akhirnya, kini wanita asal Redditch ini memiliki kepercayaan dirinya kembali, karena dokter membuatkannya hidung magnet. Sebelum memiliki hidungnya yang sekarang, Jane telah menguji coba menggunakan empat hidung buatan. Guna memastikan, hidung Jane akan mudah dilepaskan, hingga dokter harus mengebor skrup logam ke tengkoraknya. Alat bantu dengar memang sudah ada dari beberapa dekade lalu, namun para peneliti ini ingin membuat telinga buatan. Telinga buatan ini menggunakan sel nyata dari telinga asli. Para ilmuwan telah mengambil sel hewan untuk membentuk gel kolagen yang dapat dibentuk. Mereka membentuk telinga tersebut menggunakan printer tiga dimensi untuk membentuk gel menjadi bentuk telinga manusia. Setelah beberapa hari mengumpulkan nutrisi di laboratorium, telinga akhirnya pun siap. Mata Printer tiga dimensi Tak hanya dimanfaatkan untuk membuat peralatan di luar angkasa. Sekarang para peneliti telah berhasil menggunakannya untuk membuat kornea mata manusia. Keberhasilan para peneliti dari Newcastle University Inggris ini dalam membuat kornea mata manusia telah dipublikasikan dalam Jurnal Experimental Air Research. Penemuan ini merupakan sebuah terobosan besar. Pasalnya, kornea mata manusia adalah salah satu bagian mata yang memiliki fungsi untuk mengontrol keluar masuknya cahaya ke mata manusia. Nah itu tadi guys, beberapa organ buatan manusia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!